Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel youtube aku Ika Maratilah Di video kali ini Aku akan berbagi resep ide masakan sehari-hari Yaitu Pepes ikan kembung super pedes Yang simple dan gampang banget bikinnya Pepes ikan kembung ini Rasanya enak banget Pedes, gurih Terus bikinnya tuh simple, gak pake bumbu aneh-aneh Buat temen-temen yang penasaran Gimana aku bikinnya, ikutin terus ya Video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah Oke bahan-bahan yang kita butuhkan disini Aku udah siapin Ada 3 ekor ikan kembung Ini ukurannya besar, aku cuma pake 3 aja Karena yang makan cuma 2 orang Ini kebetulan aku dapet ikan kembung Yang sudah dikukus ya temen-temen Kalau ada yang fresh itu lebih baik Bisa dibelek tengahnya atau bagian dagingnya Kemudian Disini aku juga udah siapin Ada 10 cabai merah Yang sudah aku buang biji Kemudian ada 8 siung bawang merah Lalu ada 5 siung bawang putih Ada 5 putih Kemiri Kemudian Disini ada asam jawa Sekitar 1 ruas aja Ada daun bawang Secukupnya Dan ini aku mau buat pedes banget Jadi cabai rawitnya banyak ya temen-temen Nah kemudian Tak lupa ada garam dan gula pasir Secukupnya aja Lalu tentu saja Kalau kita bikin pepes Harus ada daun pisang ya temen-temen Jadi bahannya cuma ini aja Gampang kan Pertama-tama kita akan haluskan dulu bumbunya Kecuali Daun bawang Nah ini udah aku haluskan Aku tambahkan garam dan gulanya Lalu ini cabai rawitnya Aku masukin sekarang Dan aku ulek kasar aja Biar lebih berasa pedesnya Kalau udah Dihaluskan cabai rawitnya Masukkan daun bawang Ini daun bawangnya aku pakai banyak Biar lebih wangi dan enak Kalau temen-temen mau Boleh pakai kemangi ya Tapi aku nggak pakai kemangi Disini sekarang Kita campur rata aja Nah sekarang kita akan Bikin pepesnya Siapin Ikan kembung yang sudah kita cuci bersih Buang kotoran insangnya Lalu kita siapkan daun pisang Kasih Bumbu Pertama-tama Di bawahnya Lalu kita timpa pakai Ikan kembungnya Kita bejek-bejek dulu Di atas cobek Biar lebih meresap bumbunya Oke seperti ini Selanjutnya kita akan Letakkan di atas Bumbunya Lalu kita timpa lagi Pakai bumbu Sampai semua tertutup ya Dengan bumbu Wow ini dijamin mantul Temen-temen Dan enak pedes banget Dimakan pakai sayur asem Atau apapun Dijamin nikmat Oke kita oles semua Bagian ikannya Dengan bumbu Pepesnya Nah kurang lebih Nanti seperti ini ya temen-temen Kalau sudah Bisa kita Langsung Tutup Dan kita sematkan Pakai Tusuk gigi Atau lidi Kita lakukan semuanya Sampai selesai ya Sampai selesai ya Sampai selesai ya Nah kalau sudah Sekarang bisa kita Kukus Pakai api sedang Selama kurang lebih 30 menit ya temen-temen Sampai matang Nah ini sudah matang ya temen-temen Bisa kita angkat Lalu bisa kita bakar Di atas teflon Nah kalau sudah Seperti ini Bisa kita angkat ya Dan kita akan Coba buka isinya Akan seperti ini ya Pepes ikan kembungnya Enak banget Pedas Gurih Sedep Dan gak amis Sama sekali ya temen-temen Nah ini dia ya temen-temen Hasilnya Pepes ikan kembung Super pedas Salah aku sudah selesai Aku bikin Ini rasanya beneran Nampol banget Jangan lupa untuk Cobain resep aku ini Di rumah Oke sekian dulu ya Video kali ini Semoga bermanfaat Kalau temen-temen suka Sama video aku Jangan lupa untuk Klik tombol like Comment dan juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Ke seluruh social media Yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa